Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi pada pelajaran biologi mudah-mudahan semangat terus untuk belajar biologi dan dalam keadaan sehat dan apiat oke kita bertemu lagi dalam materi adalah organ reproduksi pada wanita baik fungsi maupun proses yang ada di dalamnya tujuannya jelas untuk mengetahui struktur dan fungsinya serta bagaimana proses proses berlangsung di dalamnya oke simaklah materi kita struktur dan fungsi organ reproduksi wanita serta proses yang berlangsung di dalamnya organ reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam nah sekarang kita lihat struktur dan fungsi organ reproduksi wanita organ reproduksi bagian luar yang pertama pulpa merupakan celah paling luar dari alat kelamin wanita pada bagian dalam pulpa terdapat saluran urin dan saluran reproduksi pada daerah dekat ujung saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah himen mengandung banyak pembuluh darah kemudian yang kedua labium merupakan bagian yang membatasi pulpa ada dua macam labium yaitu mayora yang terletak di sebelah luar dan labium minora terletak di sebelah dalam antara labium mayora dan labium minora bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris pada klitoris dadapat korpus capernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung sarap rasa kemudian yang kedua organ reproduksi bagian dalam yang pertama pagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita pagina bermuara di pulpa pagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan kelenjar bartolin lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi kemudian yang kedua uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan opiduk kanan dan opiduk kiri bagian terbawah uterus menyempit yang disebut serpiks atau leherahim uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embryo hingga siap lahir uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya pembuluh darah dinding endometrium akan menebal ketika terjadi kehamilan kemudian yang ketiga opiduk atau tuba palopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut impundibulum pada impundibulum terdapat pimpriai yaitu rumbe-rumbe untuk menangkap opum tuba palopi berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi kemudian yang keempat oparium merupakan penghasil opum oparium terdiri atas dua buah yaitu oparium sebelah kiri dan kanan kemudian kita lihat lagi proses-proses yang menyebabkan organ reproduksi wanita yang pertama OO genesis organ kelamin wanita berfungsi menghasilkan opum atau sel telur sel telur ini terbentuk melalui OO genesis yang terjadi di dalam oparium OO genesis terjadi melalui tiga tahap yaitu tahap penggandaan tahap pertumbuhan dan tahap pematangan yang pertama tahap penggandaan terjadi dalam oparium janin ketika masih dalam kandungan pada tahap penggandaan sel primodial mengalami pembelahan mitosis membentuk OO gonia yang maknanya adalah Oogonium yang bersifat diploid kemudian yang kedua tahap pertumbuhan terjadi pada oparium bayi pada tahap pertumbuhan Oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk Oocyt primer atau diploid Oocyt primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber kemudian yang ketiga tahap pematangan dimulai pada masa puber pada masa puber terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan perubahan tersebut mengakibatkan Oocyt primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan Oocyt sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 berukuran kecil Oocyt sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi opulasi pembelahan meiosis I2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi pada pembelahan ini Oocyt sekunder menghasilkan Oocyt atau yang bersifat haploid dan badan polar 2 yang bersifat haploid Oocyt akan mengalami diferensiasi menjadi opum dan badan polar 2 mengalami degenerasi badan polar 1 juga akan mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar namun kadang-kadang badan polar 1 mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan kemudian Oocyt sekunder yang diopulasikan dari oparium dilindungi oleh 2 lapisan yaitu lapisan luar disebut corona dan lapisan dalam disebut zona pelusida Oocyt sekunder menghasilkan senyawa pertilisin yang mempunyai beberapa fungsi yang pertama mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat yang kedua menarik sperma secara kemotaksis positif dan yang ketiga mengumpulkan sperma di sekeliling opum oke kita lihat lagi sekarang siklus menstruasi seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu opariumnya apabila tidak terjadi partilisasi akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium pendarahan ini disebut menstruasi menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari siklus menstruasi terjadi atas 4 fase yaitu menstruasi fase proapulasi fase opulasi dan fase pasca opulasi yang pertama fase menstruasi fase ini terjadi apabila opum tidak dibuai sperma dalam keadaan tersebut korpus lulus menghentikan produksi estrogen dan progesteron akibatnya opum meluruh bersama sama dengan endometrium kondisi ini ditandai adanya pendarahan melalui vagina kemudian yang kedua fase praopulasi atau fase polikel pada fase praopulasi hipotalamus menghasilkan hormon gonandotropin yang merangsang pembentukan polikel stimulating hormon atau FSH FSH merangsang pembentukan polikel yang mengelilingi osit primer hingga matang opum matang yang diselubungi polikel disebut polikel degrab polikel degrab kemudian menghasilkan estrogen yang merangsang pembentukan endometrium estrogen juga mempengaruhi serpiks untuk mengeluarkan lendir bersifat basah lendir itu akan menetralkan sifat asam dalam serpiks sehingga sperma mampu hidup di dalamnya kemudian yang ketiga fase opulasi adanya peningkatan kadar estrogen mengakibatkan terhambatnya pembentukan FSH sehingga hipofisis melepaskan luteinizing hormon atau LH LH merangsang terjadinya opulasi opulasi biasanya terjadi pada hari ke-14 dihitung sejak hari pertama menstruasi pada saat opulasi oasis sekunder terlepas dari polikel ada pun perkembangan polikel hingga opulasi dapat dilihat pada gambar kemudian kita lihat fase pas ke opulasi pada tahap ini LH merangsang polikel yang telah kosong menjadi korpus luteum atau badan kuning korpus luteum tetap menghasilkan estrogen dan progesteron progesteron bekerjasama dengan estrogen memacu pembentukan endometrium progesteron juga merangsang sekresi lendir pada pagina dan pertumbuhan klenjar susu hal ini berguna untuk persiapan penanaman zigot dalam uterus setelah terjadi pembuahan apabila sampai akhir fase ini tidak terjadi pembuahan akan kembali ke fase menstruasi lagi selama berlangsungnya siklus menstruasi tubuh wanita mengalami perubahan hormonal perubahan ketebalan endometrium dan perubahan suhu tubuh perubahan perubahan terjadi selama siklus menstruasi dapat dijelaskan melalui grafik-grafik berikut ini kemudian selama berlangsungnya siklus menstruasi terjadi interaksi antara hormon FSH LH dan estrogen dan progesteron bagaimana interaksi diantara hormon-hormon tersebut nah perhatikan gambar nah berdasarkan skema tersebut fungsi hormon-hormon selama siklus menstruasi sebagai berikut fungsi FSH yang pertama merangsang pembentukan polikel degrab dalam operium dan memacu perbentukan estrogen kemudian fungsi estrogen merangsang kelanjar hipopisis untuk produksi LH menghambat produksi FSH kemudian yang ketiga fungsi LH yaitu atau latinizing hormon yaitu merangsang opulasi dan perkembangan korpus luteum merangsang operium untuk memproduksi progesteron kemudian fungsi progesteron memacu pembentukan endometrium uterus hingga siap untuk implantasi embryo dan menghambat produksi FSH oleh kelanjar hipopisis serta menghambat produksi LH siklus menstruasi ini berlangsung bertahun hingga seorang wanita berusia kurang lebih 45 tahun pada usia 42 sampai 52 tahun banyak oosit primer dalam ovarium mengalami degenerasi akibatnya siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan akhirnya berhenti sama sekali nah berhentinya siklus menstruasi tersebut disebut menopaus oke demikian pembelajaran kita kali ini seperti biasa saya akan memberikan soal untuk kalian yang pertama adalah jelaskan fungsi dari senyawa pertilisin yang kedua jelaskan tahapan tahapan pada siklus menstruasi dan yang ketiga tuliskan masing-masing fungsi hormon dalam siklus menstruasi oke demikian pembelajaran kita dan ibahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh